Hai guys, thank you udah klik video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berjumpa lagi bersama saya di channelnya Eko Gusti Official, channelnya Pemburucuan Secara Gratisan. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat selalu dan rezekinya dilancarkan. Amin ya robbalalamin. Oke guys, jadi di video kali ini kita akan mencoba membahas ataupun mengupdate salah satu iDrop yang bernama Mazor iDrop, yang dimana disini kita akan mengupdate dan juga membahas Mazor iDrop terkait postingan terbarunya, teman. So, bagi kalian yang penasaran, simak aja videonya sampai akhir dan jangan di skip agar kalian tahu apa isi videonya. Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjutkan ke inti pembahasannya, jika kalian suka dengan channel ini, kalian tinggal subrek aja agar tidak ketinggalan video lainnya dari Kogus Tio Official. Oke guys, langsung aja disini kita ke inti pembahasannya, dan tentu saja selamat menyaksikan. Oh iya guys, sebelum kita membahas Mazor, disini kita akan coba membahas sedikit ya mengenai pause iDrop, yang dimana ini ada informasi terbaru juga mengenai pause iDrop, yang dimana juga disini pause iDrop ya itu sudah mengumumkan bahwasannya untuk farmingnya itu Desember sudah entaman. Hanya saja disini untuk tanggalnya itu belum ditentukan teman, kita nggak tahu tanggal berapa ya, hanya bulannya aja, yaitu bulan Desember. Nah jadi bagi kalian mungkin yang sudah garap pause iDrop, silakan aja di push teman. Jadi bang gimana bang cara nge-pushnya? Nah sebenarnya untuk pause iDrop ini, untuk cara nge-pushnya hanya ada dua cara teman. Cara pertama, itu kalian bisa dengan cara mengerjakan tugas-tugas yang ada, biasanya itu ada tugas-tugas terbaru juga dari pause iDropnya, kalian silakan aja cek untuk account kalian, jika ada tugas terbaru ya silakan aja kalian kerjakan. Untuk cara keduanya disini dengan cara undang teman. Nah jadi kurang lebih hanya seperti itu aja, dua cara agar kita bisa nge-push untuk poin dari pause iDrop kita teman. Kemungkinan sih untuk pause iDrop ini sendiri, itu TGE dan juga listingnya, bakal di Desember ini juga, atau bisa jadi di kuartal 1 2025. Jadi optimalkan aja, maksimalkan aja teman. Mumpung disini untuk farmingnya belum end, jadi kalian bisa maksimalkan aja ya. Dan saya rasa cukup sekian aja untuk pembahasan dari pause-nya. Sekarang kita masuk ke pembahasan Mazor iDropnya. Oke guys, kalau kita cek di channel telegram dari Mazor Kami, yang dimana disini dijelaskan ya untuk postingan terbarunya, ini pada tanggal 3 Desember 2024. Kurang lebih sih mereka mengatakan ya bahwasannya disini nantinya bakal ada babak baru. Untuk babak barunya sendiri disini kita belum tahu juga teman, sistemnya gimana, konsepnya gimana, mekanismenya gimana, kita juga belum tahu. Karena disini mereka cuma mengumumkan bahwasannya, jika disini kita holder ya, ataupun kita hold untuk token Mazor di on-chain, jadi on-chain itu seperti Bitgate Wallet, Tone Keeper, MyTone Wallet, Wallet Telegram, dan sebagainya teman. Jika kita memiliki 10.000 Mazor yang kita hold di on-chain kita, otomatis nantinya kita bisa masuk ke grup yang mungkin privat teman, ataupun yang cukup sedikit untuk membernya ya. Karena disini kita harus memiliki 10.000 Mazor, agar kita bisa masuk ke grup tersebut teman. Nah disini kita langsung masuk aja ke dalam mini-apps dari Mazor, karena untuk tampilannya itu ada yang sedikit berbeda teman. Sekarang kita sudah masuk ke dalam mini-apps dari Mazornya teman. Dan ini saya mengucapkan selamat buat teman-teman, mungkin yang kemarin sudah withdraw ke OKEx ya. Karena seperti yang kita ketahui, untuk pucuk di OKEx itu harga Mazor sendiri, menyentuh 1,9 USD teman. Sedangkan di Bitgate ya, itu hanya 1,5 USD. Jadi cukup lumayan memuaskan untuk harga Mazor ketika kemarin kita withdraw-nya itu ke OKEx. Tapi untuk kemarin itu saya withdraw-nya ke Bitgate Exchange. Jadi sekali lagi selamat buat teman-teman yang kemarin sudah mendapatkan i-dropnya dan sudah withdraw ke OKEx, itu untuk jackpot-nya double-double ya teman. Karena harganya juga di harga pucuk itu 1,9 USD. Oke guys, disini kita lanjutkan lagi. Jadi kurang lebih untuk tampilan dari Mazor ini sendiri, itu ada yang sedikit berbeda teman. Yang dimana disini kita sudah tidak bisa lagi untuk mendapatkan poin. Seperti yang kita ketahui bahwasannya kemarin, itu di pasal pertama ataupun di session pertama, itu kita mengumpulkan yang namanya poin dengan cara mengerjakan tax, dengan cara bermain games, dan dengan cara farming. Tapi untuk saat ini, kita sudah tidak bisa lagi mengumpulkan poin. Jadi apa yang kita kumpulkan nantinya? Nah, ini kita sama-sama belum tahu teman. Jadi nantinya untuk babak baru, ataupun di session 2-nya, apa yang kita kumpulkan? Apakah langsung token Mazor-nya? Apakah berupa poin lagi? Dan semacamnya, kita juga tidak tahu. Jadi disini kita sama-sama saja tunggu informasi terbaru dari Mazor-nya sendiri teman. Oke, sekarang kita bahas menunya teman. Jadi menunya juga disini sedikit berbeda ya. Ada menu NFT. Kalau kita klik di bagian menu NFT-nya, ini masih coming soon. Jadi masih belum tersedia ya teman. Nah, saya rasa sih nantinya untuk menu NFT ini bakal tersedia koleksi yang sudah kita kumpulkan. Nah, ini hanya piling dari saya saja ya teman. Karena seperti yang kita ketahui ya, kemarin itu ada beberapa achievement ataupun mendali yang bisa kita koleksi. Contohnya seperti ini teman. Kita bisa masuk saja ke bagian menu profile. Dan disini sudah terlihat untuk koleksi dari mendali yang kemarin sudah kita climb. Baik itu berbayar, baik itu secara gratisan juga. Nah, kemudian kalau kita lihat di bagian atas, disini juga sudah ada total major-nya ataupun total balance-nya. Tapi masih 0 ya teman. Karena disini belum masuk ke babak selanjutnya ataupun ke season 2-nya. Tapi di bagian bawahnya, disini ada telegram business card. Nah, ini nggak tahu ya. Ini cara kerjanya nanti gimana. Jadi seperti yang saya katakan tadi di awal teman, disini kita tetap tunggu aja informasi terbaru dari major-nya. Nantinya gimana-gimana, kita nggak tahu juga. Jadi tetap kita tunggu aja dulu teman. Nah, kalau kita klik di bagian telegram business card-nya, ini masih coming soon juga teman. Jadi belum tersedia. Next, selanjutnya disini kita bisa masuk ke bagian menu rewards di bagian pojok kiri paling bawah. Ini sesuai dengan postingan terbaru di channel telegram-nya tadi. Bawasannya jika kita holder ya, ataupun kita menyimpan 10.000 major di wallet on-chain kita, itu kita bisa masuk ke dalam group ini teman. Jadi seperti yang saya katakan tadi di awal juga teman, bawasannya group ini group privat ya. Jadi hanya holder-holder aja yang bisa masuk ke dalam group ini teman. Nah, kita coba klik ya. Nah, kurang lebih keterangannya seperti ini teman. Private group for top holder. Jadi kurang lebih disini kita harus memiliki 10.000 major yang kita hold di on-chain kita. Kalau kita klik di bagian check your balance to join, ini kita bakal diarahkan ke wallet on-chain. Jadi misalnya disini kita menyimpan ataupun hold di bitgate wallet, ya tinggal kita konekkan aja di bitgate wallet kita teman. Tapi kalau kita holdnya itu di telegram wallet, kita tinggal klik di bagian telegram walletnya. Nah, sampai sini paham ya teman. Berhubung disini saya tidak memiliki 10.000 major di on-chain saya, otomatis disini saya tidak bisa masuk ke dalam group privat ini. Nah, sekarang kita coba kalkulasi teman. Jadi kalau misalnya disini kita ingin masuk ke dalam group privat ini, kita harus memiliki 10.000 major. Nah, kita ambil aja misalnya ya di dalam group ini ada 10 orang, otomatis yang holder itu ada 100.000 major teman. Misalnya di dalam group juga ada 100.000 user, otomatis yang terholder itu ada 1 juta token. Semakin banyak yang masuk ke dalam group ini, semakin banyak token yang di hold. Otomatis harganya juga semakin naik. Ya, semoga aja kita berharapnya untuk harga token major sendiri itu bisa naik ya teman. Nah, jadi saya rasa cukup sekian aja dulu teman untuk pembahasan dari major i-drop ini. Jadi kesimpulan dari video ini sendiri, itu kita disini tunggu dulu informasi selanjutnya. Karena disini major i-drop sendiri akan mengadakan babak kedua ataupun season kedua. Nah, bagi kalian yang masih hold, silakan aja kalian komen di bawah. Dan bagi kalian yang sudah jual, silakan aja komen di bawah dan kalian dapat berapa guys. Dan saya rasa cukup sekian. Terima kasih banyak yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan terima kasih banyak buat kalian yang selalu sedih di channel saya. Saya Kogus Tio Piselendur Diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.